Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air Sejak kita mengumumkan adanya kasus COVID-19 di awal bulan ini Saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemik global COVID-19 ini Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown Namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19 Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO Serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional Baik di pusat maupun di daerah melibatkan ASN, TNI, dan Polri Serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini dirajatnya bervariasi antar daerah Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 Di antaranya, satu, membuat kebijakan tentang proses bagi pelajar dan mahasiswa Dua, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online Tiga, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan beserta banyak orang Empat, meningkatkan pelayanan pengetestan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif Dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop Dengan kondisi ini saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah Inilah saatnya, bekerja bersama-sama, saling tolong menolong, dan bersatu padu gotong royong Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat Agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal Saya kira Saya kira